Intro Hai semuanya investor, jumpa lagi dengan saya Riff Hibayu dari LH Fin Group Oke pertama-tama kami dari tim LH Fin Group ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 Dan semoga di tahun ini kita semua diberikan kesehatan dan tentunya profit yang konsisten Nah seperti biasa setiap bulannya kita akan mengulas video tentang Option Selling TV Dan di Option Selling TV edisi bulan Januari ini atau di awal tahun 2021 ini Kita telah menentukan satu commodity of the month yaitu jagung Jadi langsung saja seperti apa ulasannya kita simak yang berikut ini Oke Bapak Ibu kita mulai saja ya Pertama-tama kita melihat dulu harga jagung sekarang berada di harga berapa Pada gambar di samping kiri saya ini adalah grafik pergerakan harga jagung Dan kita ketahui bersama saat ini harga jagung berada di harga 4,96 dollar per bushel Dan seperti biasa kita juga akan melihat dari sisi supply pada jagung itu sendiri Nah pada gambar di samping kiri saya ini bisa kita lihat produksi jagung dunia Tidak mengalami kenaikan yang signifikan Bahkan lebih dikatakan cukup stabil Nah akan tetapi kalau kita melihat dari ending stock atau persediaan stock jagung dunia Ternyata tercatat dari bulan ke bulan mengalami penurunan Kita bisa lihat juga dari sisi US corn Mengalami penurunan dari angka 11,5% menjadi 10,6% saja Dan dari world corn atau jagung dunia juga mengalami penurunan dari angka 25% menjadi 24,6% Nah kesimpulannya dari sisi supply Kalau kita melihat dari produksi yang cukup stabil Ditambah lagi dengan ending stock atau persediaan stock jagung dunia Yang mengalami penurunan terus-menerus Bisa kita simpulkan saat ini sisi supply tidak ada penambahan yang signifikan Akan tetapi pertanyaannya Apa yang menyebabkan ending stock atau persediaan stock jagung yang turun terus-menerus saat ini Jawabannya ada pada sisi demand Nah dari sisi demand bisa kita lihat dari data di samping kiri saya ini Permintaan US corn untuk negara-negara lain semakin meningkat Terlebih permintaan dari negara China bisa kita lihat dari data ini meningkat cukup drastis Ini yang menyebabkan ending stocknya berkurang terus-menerus Dan ditambah lagi data dari forecast tentang cuaca Karena kita semua tahu untuk sektor agrikultur Faktor cuaca ini sangat menentukan juga Nah pada gambar di samping kiri saya ini Kenapa kita fokus pada peta atau negara-negara di Amerika bagian selatan Karena kita tahu untuk Amerika ya US corn saat ini tidak akan mengalami penambahan produksi Ini dikarenakan US saat ini sedang mengalami musim dingin Jadi kita lebih berfokus untuk negara-negara penghasil jagung terbesar di luar negara Amerika itu sendiri Yaitu di negara-negara Amerika bagian selatan Nah menurut data di samping kiri saya ini Ini forecast cuaca di negara-negara bagian selatan Amerika saat ini sedang mengalami kekeringan Dan tentunya ini sangat kurang bagus untuk tanaman jagung itu sendiri Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan dari awal tadi Saat ini suplai jagung sedang mengalami cukup gangguan Tapi dari sisi demand saat ini sedang mengalami banyak permintaan atau peningkatan dari sisi demand Lalu apa yang bisa kita manfaatkan dari kondisi ini Seperti biasa Bapak Ibu dengan option selling kita bisa melakukan jaga level bawah atau put Di angka 440 selama 38 hari ke depan Dari situ kita akan menerima premi sebesar 175 dolar Dengan margin yang dibekukan sebesar 1.500 dolar Dengan begitu kita bisa membukukan profit atau ROI sebesar 9,2% per bulan Oke Bapak Ibu cukup menarik bukan? Jadi tunggu apa lagi? Segera ambil peluang ini This is option selling Get your premium now and see you next month Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!